Halo semuanya, balik lagi di vlog gue Nissan Serena Nissan Serena ini menarik karena dia mengusung Teknologi e-power Isinya bensin, jalannya pake listrik Berbicara soal mobil boxy seperti ini Yang badannya bongsor Nissan Serena ini mungkin bisa jadi Akan bersanding dengan Mungkin Toyota Foxy lah ya Toyota Foxy dan kawan-kawannya Dan ini mobil range harganya di angka 600 jutaan Jadi tapi gak nyampe 650 juta Dan yang menarik dari mobil ini ya Mesinnya dia baru Beda dengan Nissan Kick Jadi Nissan Kick itu dia Mesin yang sama dengan Nissan March Nah kalau ini benar-benar beda Ini mesin 1400 sekian cc Hampir 1500 cc Tiga selinder Dan mobil ini bisa berjalan dengan mesin elektrik Jadi gak usah di charge Gak usah di charge Gak usah kita nyari-nyari SPK Gak usah isi bensin aja untuk mobil ini Simple kan Terus yang menarik dari mobil ini juga Bukan hanya dari segi mesinnya saja Tapi dia punya fitur yang namanya Semi-autonomous atau propilot Jadi seperti ada sistem anas di mobil ini Sensornya udah keliatan ya Kameranya disana Kameranya udah jelas disana Dan sekarang kita akan bahas Dari mulai desainnya dulu Mungkinnya desain luarnya dulu Kita bahas ini Oke desain luarnya Ini menurut gue Lama-kelamaan Jadi tambah keren dan tambah Bongsor ya ini mobil Ini grillnya Grillnya Warna hitam Glossy Dan disini ada logo Nissan Yang gue seneng deh mobil ini adalah Bagian headlampnya Jadi bagian headlampnya itu Seakan-akan Menyatu dengan bagian grill Meskipun memang beda warna ya Jadi di bagian sini Dia ada warna Chrome Tapi dia grillnya warna hitam Glossy Tapi dia Seperti menyatu gitu sih Bagian headlampnya Dan ini semuanya sudah menggunakan Full LED ya Sepertinya Sudah menggunakan full LED Terus di bawah juga ada Foclampnya juga sudah LED Jadi semuanya Sudah LED Dan Cakep kalau nyala ya Terus disini Ada juga yang namanya Kamera Di paling depan sini Ini adalah kamera 360 Pastinya Kalau sudah ada di depan Ya pasti punya Kamera 360 Itu hanya Bagian depannya saja Sekarang kita lihat Bagian sampingnya Dari mobil ini ya Untuk bagian samping Kalau terlihat Dimensinya juga memang Bongsor Dan ini kapasitasnya Mungkin bisa sampai Seven seater Jadi Yang dua Dia tengah Pilot seat Tapi yang bagian belakang Dia bisa tiga sebenarnya Bisa tiga orang Tapi mungkin orangnya Jangan terlalu besar kali ya Jadi bisa untuk tiga orang Di bagian belakang Nih kita lihat Ini kacanya gede-gede Jadi seakan-akan Kalau bawa mobil ini Kita ada di dalam Aquarium kayaknya ya Terus gede-gede banget gitu Terus ini coakannya juga gede Tapi dengan coakan seperti ini Ini mempermudah kita Pada saat di jalan Kalau misalkan kita lagi jalan Terus Ada yang lewat Ini kelihatan dari sini tuh Setirnya aja kelihatan dari sini Jadi enak Kita lebih safety lagi ya Terus disini bagian Spionnya Dia tidak sewarna sama bodi Karena mobil ini Two tone Warnanya ya Ini tuh bukan yang single tone Ini yang varian Two tone Dan disini juga tetap ada Kamera lagi Untuk bagian roda Kita bisa lihat disini Bagian rodanya Roda dari mobil ini tuh Dia menggunakan velg Berukuran 16 inci ringnya ya Ringnya 16 inci Terus disini profil bannya 205 per 65 inci ringnya Dan desain velg dari mobil ini Gue suka Jadi dia gak hitam Bagian sininya dia gak hitam Jadi dia tutan polis Cuman dia seperti metal Warnanya ya Warna grey gitu Ini gue suka banget Jadi gak hitam Bosan Hitam lulu Sini juga Yang namanya disc brake Dia sudah pake ya Sudah pake Terus Bagian belakang pun juga Sudah pake Iya lah Masa iya 600 juta gak dikasih disc brake Keempat rodanya Iya gak Sini untuk door handle Menggunakan smart key juga ya Ada tombolnya disini jelas Terus di bawah ada Emblem lagi e-power Bagian belakangnya sama juga Dan ini pintunya geser Sama kayak Fox Dengan geser sebenarnya lebih Enak sih Jadi kalau keluar Kita gak butuh Space yang Terlalu Besar gitu Kecuali memang bagian depan Bagian depan kan harus dibuka gitu Kemudian bagian belakangnya bagus Dia Pake pintu geser Terus disini Pacanya juga Masih terlihat Besar Sekarang kita lihat Bagian belakangnya Bagian belakang Ini kotak Desainnya kotak Seperti ini Serena Serena memang seperti ini Mobil box Buat keluarga Ini kalau dibawa untuk Mudik Masih nyaman sih Mobil ini Memang beginian Emang diperuntukannya Ini MPV seperti ini Kalau buat mudik-mudik Kita lihat kelengkapannya dulu Ini mobil Meskipun dia modelnya Seperti ini Tapi dia tetap Ada upper spoilernya Jadi ya Sporty lah ya Kalau misalkan kita lihat Terus disini ada Iman Solve Ini dia ada Terus disini Rear devoker dia ada Rear wipernya juga ada Tetap Logo Nissan Serena Disini ada emblem lagi Yang menarik Logo Nissan-nya ini Ada tombol Untuk menarik Bagian atas Nah Untuk menarik Bagian atas Bagasinya Ya Dalam Nah kita tutup lagi Nah kita tutup lagi Tapi disini memang Yang bagian atas Dia belum elektrik ya Si pintunya Nah bagian bawahnya Disini ada kamera lagi Disini ada Highway Highway star Terus disini ada Emblem lagi E-power Di paling bawah Dia ada 4 buah Sensor parkir Gak percaya Ini bisa dibuka Bagian bawahnya Kita buka sekarang Nah ini juga memang Belum elektrik Oh gede banget Gede banget pintunya Pintunya gede Dan bagasinya Ya memang Tidak terlalu besar Bagasinya tidak terlalu besar Tapi cukup lah Buat naruh-naruh Tas ransel Disini beberapa biji Dan sepertinya Galon Mineral pun disini Bisa masuk Nah kalau misalkan Teman-teman Pengen Punya space Misalkan yang naiknya Cuma 4 orang Ya gitu Enak banget ya 4 orang Pilot seat Ini bisa dilipat Uniknya di mobil ini Kalau misalkan kita pengen Bagasi yang Lebih besar lagi Karena biasanya kan Rata-rata Nih Lihat sini Rata-rata Biasanya kan Kalau mobil itu Cuma didorong ke depan Udah selesai gitu aja Tapi Masih berwujud Jok gitu kan Jadi kopernya harus Di atas jok Nah kalau ini enggak Enggak mesti gitu Jadi kita tinggal Ini kuning dilipat nih Kita tinggal tarik aja Tuas yang disini Dan dia ada pegasnya Dan mengangkat Jadi enggak usah berat-berat Enggak usah kayak yang Itu tuh Yang Itu lah pokoknya Jadi kalau dulu tuh Enggak pakai pegas dan berat Nah ini tinggal kita Sangkutin aja di Bagian Sini Dan ini Jadi rata lantai Karena ini Emang beneran ini Emang beneran ini lantainya Jadi bukan rata lantai lagi Emang ini lantainya Jadi ini bisa Bawa koper Banyak Ini tinggal dilipat aja Si kakinya Udah selesai Simple Yang paling penting Dia ada pegas Karena kalau enggak ada pegas Agak PR ya Berat Bagus Oke Kita tutup lagi sekarang Nah itu baru desain eksteriornya aja Bagaimana dengan desain interiornya Let's go Kita lihat Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Too many things going on I can't keep track of them all From people dropping a bomb Kita mulai masuk ke bagian interior sekarang Wah enak banget nih mobil Ini mobil benar-benar enak, nyaman Dan sesuai prediksi gue Jadi kalau misalkan kita diem di dalam sini Memang berasa seperti di dalam aquarium Ini kacanya besar-besar Jadi visibilitas kita benar-benar bagus banget Kalau misalkan kita tutup Ini besar, ini besar, belakang besar Semuanya visibilitas kita disini memang benar-benar diprioritaskan Untuk mobil Nissan Serena ini Desain dashboard dari mobil ini juga tidak terlalu tinggi ya Bagusnya dia desain dashboardnya agak sedikit rendah Jadi kalau kita duduk begini tuh Ini benar-benar enak Joknya ya belum elektrik Tapi sayang ya joknya ya Kita atur dulu posisi duduknya Nah joknya ini dia belum elektrik Tapi bagusnya disini dia desain dashboardnya agak turun ke bawah Jadi kita visibilitas ke depan tuh benar-benar enak banget gitu Kan kelihatan banget gitu di bagian depannya Terus disini juga ada instrument cluster dan multimedia Kita bisa lihat disini Untuk bagian ininya ya Semua full digital Untuk instrument cluster nya disini ada RPM dan speedo nya juga ada ya Dan berbagai macam informasi mereka berikan untuk driver nya Terus disini kalau kita lihat Nah disini home Ya kalau untuk konektivitas disini sudah jelas Ada Android Auto dan Apple CarPlay Bluetooth juga ada tetap dong Itu sih yang sekarang dibutuhkan oleh para pengguna mobil ya Terus yang unik disini Nih lihat Ada spion Tapi spionnya ini dia berupa kamera sepertinya ya Karena itu kelihatan tuh Itu lagi ada apa gitu di LED belakang Ini kelihatan Jadi spion dia tuh tidak menggunakan kaca Dia menggunakan kamera Dan yang pasti spion seperti ini udah pasti auto dimming lah Gak mungkin gak Keren ya Keren banget sih Disini AC AC nya disini udah dual zone kanan kiri bisa diatur Suhunya mau seberapa dingin kalian terserah bebas ya Disini juga digital semua dan disini touch screen Disini front defogger dia touch screen semua ya Ventilasi Ya memang kalau touch screen tuh agak ini aja ya Kalau gue sih lebih seneng tombol fisik Tapi disini lebih mewah sih memang touch screen sih Kelihatan lebih mewah disini Untuk tuas transmisi dia tidak ada Tidak ada tuas transmisi Disini hanya disediakan tombol untuk parkir Terus mundur, netral, dan drive Udah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Apa Tidak ada Gini Gini Tuas Alampu hazard EV Dan pedal Terus disini ada Tempat penyimpanan terbuka juga Ada wireless charging gak Sepertinya belum ada wireless charging Tapi dibawah sini dia sudah Dikasih USB slot 2 USB A dan USB C Terus disini ada Ini sepertinya apa ini Tidak bisa dibuka Oh carpet justru Ini penyimpanan juga Mau nyimpan apa ya Gede banget sih Nyimpan handphone Nyimpan tisu Nyimpan ya Apapun itulah bisa disimpan disini ya Tapi gue suka desainnya Materialnya bagus Dia ada kulit-kulitnya Soft touch ya Tapi ini dia Enggak Dia hard plastic Cup holder Start stop engine button Electric parking Game brake nya disini ya Tuh ada auto hold nya juga Terus disebelah sini banyak juga tombol Ternyata Tombol untuk membuka pintu Bagian tengah Atau bagian belakang Bisa juga disini Terus disini ada Untuk drive mode Ada trip reset Oh untuk ini ya Untuk apa Instrument cluster disini bisa juga Dan menerangkan dan meredupkan Instrument cluster itu ada juga disini Oke Sepertinya ini ada kick sensor gak sih Disitunya sih Mudah-mudahan ada Kita coba nanti ya Disini ada headlamp leveling Juga ada Steer Steer nya dia flat bottom Steer nya flat bottom Terus Bisa naik turun Maju mundur Iya Asik banget Maju mundur Naik turun ya Cuman gak elektrik aja Disini juga nih Berbagai macam tombol Juga ada disini ya Karena mobil ini juga Sudah memiliki adas Voice comment ada Jadi warning-warning Semua yang ada di adas itu Pasti akan memberi tahu Si Driver nya Terus kita lanjut lagi sekarang Bagian atasnya dia Sun visor nya gede banget Tapi disini dia kayak jaring-jaring gini Ada vanity mirror nya juga ada Dis sebelah sini juga sepertinya ada Ya ada juga sama Nah mungkin ini Tidak ada sunroof Andaikan nih mobil dikasih sunroof Enak ya kayaknya Lebih 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 keren lagi gitu Lebih mewah lagi Kalau misalkan dikasih sunroof Tapi dengan desain seperti ini pun Gue udah suka sih Soft touch nya banyak ya Sini juga Electric Mirar Sini ada Terus disampingnya ada Blind spot monitoring juga punya Wow Ini hanya bagian depannya saja Bagian belakangnya Tambah Enak lagi Tambah nyaman Oh iya Ini juga kursinya Atau jok Joknya dia Empuk Dan ini sudah dibalut kulit Dan ada armrest nya Ada armrest nya Jadi kita Yang tadinya nyetir gini Itu nanti lama-lama jadi gini Jadi santai Jadi santai lah Apa mungkin enaknya Kalau punya mobil gini tuh Pake supir kali ya Kayak aja sih gitu Sekarang kita bakal pindah Ke bagian tengahnya Kalau di bagian tengahnya tuh Menurut gue Akan nyaman banget Kira-kira nyaman mana sama Foxy Kita cobain yuk Kita mulai masuk Dan disini dikasih hand grip Karpetnya agak sedikit berantakan Mungkin bekas orang tadi Kita coba duduk disini Ada mejanya Dan ini mungkin bisa jadi tempat botol minum Wah Doyanan ini anak gue nih Ada tempat botol minumnya Unik ya Unik banget Terus Disini kita akan menemukan apa Kira-kira USB slot Gimana Ada di jok Iya USB-C Ada di jok USB-C nya Terus disini nyaman banget Karena joknya ini sudah pilot seat Ada armrest nya Seperti ini kurang lebih Untuk duduk di bagian Belakang Sebentar Iya Enak ya Ternyata Duduk di bagian belakang ini enak AC Untuk pengaturan AC juga ada Di bagian atas Auto climate nya juga ada Sampai kesini-sini ya Hand grip nya retract Ada tirai Untuk menambah privacy Kalau misalkan Kalian merasa artis Ya Biar gak ketahuan Kalau pergi kemana-mana Tutup aja ya Kecuali kalau kalian mau Say hello sama penggemar kalian ya Terus Apalagi kira-kira disini Yang bisa kita temukan Seatbelt Oh iya Isofix juga ya Untuk jok bagian sini Nah gimana kalau misalkan Kita duduk di bagian Belakang Ini lega banget Soalnya Kayaknya kita harus maju Dia dikit Soalnya ini terlalu Lega Nah kita maju dikit Oke segini mungkin ya Segini Masih bisa Selonjoran Kok masih enak Kita sekarang coba Masuk ke bagian Baris ketiganya Berusaha Untuk masuk ke baris ketiga Oke Ada headrestnya yang penting Karena mobilnya baru Jadi headrestnya masih agak Serat Nah Ya Disini-sini dikasih headrest Sebenernya Ada lubang headrest disini Cuman Kalau bertiga Sebenernya bisa sih Kayaknya cukup deh Satu Di tengahnya satu Misalkan Disebelah sini satu Tapi jangan terlalu besar Mungkin Kalau terlalu besar Ya Sempit juga Gitu Maksudnya Nah Terus di belakang sini Kita dapat USB slot lagi Ada dua Bahkan Disebelah kanan satu Disebelah kiri satu Dan dua-duanya Dia menggunakan USB C Dan ada tombol untuk Pintu Iya Kita dikasih tombol Di belakang sini Untuk pintu Tapi nyaman loh Di belakang juga enak Di belakang enak Nyaman Kayaknya mudik Oke pakai ini Ininya luas Ada mejanya lagi Ternyata Ada meja lagi Tuh Lihat Dikasih meja lagi Kelihatan gak Kelihatan Ada meja dan cup holdernya lagi Gak sangka Biasanya Biasanya ya Biasanya Yang gue lihat itu Kalau udah di bagian belakang sini Udah Kasta terendah Di mobil Tapi ternyata Untuk mobil ini gak Sampai dikasih meja Juga untuk bagian belakangnya Keren Ini Ini dia Menggunakan lapisan lagi Untuk bagian Kacanya Kalau bisa dilihat Kesini Si kameranya Ke atas Jadi bisa dilihat Detail ininya Nah ini Jadi Ini tuh tadi Apa namanya mas Bilangnya Kalau umumnya Si akustik blast ya Umumnya akustik blast Kata masnya Ini manfaatnya Untuk Meredam suara Dari luar Karena kan ini Kacanya yang tadi Gue bilang Gede-gede Dan riskan Bocor ya Suara itu Kadang-kadang Si peredaman kabinnya Jadi kurang baik Dengan Adanya Seperti ini Ini jadi Lebih Baik pastinya Untuk Kedapan kabinnya Dan itu kan Imbasnya Orang yang berada Di dalam mobil ini Jauh lebih nyaman Untuk tenaga dari mobil ini Lumayan besar ya Karena dia bisa memuntahkan Tenaga maksimal itu Sampai 163 PS Dan torsinya Di angka 315 Nm Dan seluruh tenaganya itu Dialirkan ke dua roda depan Menggunakan transmisi Single speed Jadi menurut kalian Gimana untuk mobil ini Dengan harga Tidak sampai 650 juta Kita bisa Membawa pulang Makhluk bongsor ini Yang menurut gue Sih nyaman Dan yang paling penting Dia punya Fitur baru ya Itu namanya Pro pilot Atau semi autonomous Ini bukan Autonomous Jadi semi autonomous Dan itu yang Pertama Di kelasnya Dan di Asia Tenggara Mungkin ya Oke jadi mungkin juga Sekian dulu review gue kali ini Tentang Nissan Seheret terbaru Semoga videonya bermanfaat Dan yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Supaya kalian tahu Dapat video-video terbaru dari gue Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa lagi Bye bye Sub indo by broth3rmax